Intro DPULD Provinsi Lampung bekerja sama dengan berbagai pihak menggelar vaksinasi masal. Kegiatan vaksinasi tersebut menargetkan masyarakat umum sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Acara vaksinasi tersebut ditinjau oleh anggota DPRR Izul Kifli Anwar dan Forkopimda disertai jajaran DPW LDI Provinsi Lampung. Mereka memantau pelaksanaan vaksinasi yang ada di Padepokan Persinas Asat Gajah Mada dan Pondok Pesantrenurul Huda Serbajadi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW LDI Provinsi Lampung Aditya mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini merupakan bentuk sinergi LDI dengan berbagai pihak. Di antaranya Partai Demokrat, Pemprov Lampung, FKKI Lampung, dan Klinik Bimu Muhammadiyah Soekarami. Pelaksanaan vaksinasi menyiapkan seribu dosis vaksin COVID-19 tahap pertama. Instruksi dari Ketua Umum LDII bahwa LDII membantu pemerintah dalam hal ini untuk mensukseskan program vaksinasi yang sedang dikebut oleh Bapak Presiden. Maka semua organisasi LDII di seluruh Indonesia berupaya membantu mewujudkan keinginan dari Ketua Umum LDII untuk membantu pemerintah dalam hal ini mensukseskan program vaksin di seluruh Indonesia. Di Lampung kan termasuk provinsi yang angka capupannya masih rendah. Jadi kami dari DPW LDII merasa terpanggil berupaya bagaimana caranya kami juga ikut membantu pemerintah dalam hal ini, khususnya di Bandar Lampung dan Lampung Selatan untuk program vaksinasi ini. Aditya menambahkan sebagai kontribusi aktif, LDII Lampung siap memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi masal. Hal ini guna mempercepat pencapaian herd immunity di tengah masyarakat khususnya warga Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!